Intro Perahara rumah tangga Talita Latif dan Dennis Rizky menuju ambang perceraian pun kembali mendulang babak baru mengejutkan. Bagaimana tidak, tiba-tiba saja Dennis Rizky mengajukan eksepsi kompetensi relatif yang menyangkal bahwa perkara gugatan cerai Talita seharusnya digelar di pengadilan agama Tiga Raksa Tanggerang. Bukan di pengadilan agama Jakarta Pusat. Sontak sikap ini pun mencuatkan tanya di publik. Mungkinkah ini semacam cara Dennis untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Talita? Entahlah, yang pasti eksepsi yang diajukan Dennis kabarnya akan ditinjau lebih dalam oleh pengadilan agama Jakarta Pusat. Jadi benar ada perkara masuk di pengadilan agama Jakarta Pusat ini dengan nomor perkara 554 yang penggugatnya adalah atas nama Talita Latif dengan tergugat alada Dennis Rizky. Nah ini perkembangannya sekarang ini adalah pihak tergugat atau Dennis mengajukan eksepsi kompetensi relatif. Eksepsi kompetensi relatif itu menyangkal bahwa bukan pengadilan agama Jakarta Pusat yang berwenang untuk mengadili perkara antara Talita dengan Dennis. Nah sampai sekarang bagaimana itu majelis akan bersidang nanti pekan depan untuk mengambil sikap apakah ini betul eksepsinya bahwa bukan kompetensi pengadilan agama Jakarta Pusat tapi menjadi kompetensi pengadilan agama yang lain atau tidak itu nanti pekan depan akan diambil sikap keputusan pengadilan. Kalau nanti putusannya menyatakan bahwa pengadilan agama Jakarta Pusat tidak berwenang untuk mengadili perkara nomor 554 dengan penggugat Talita Latif maka perkara itu berakhir sampai di situ. Kalau ditolak ya berarti perkaranya akan berlanjut di pengadilan agama Jakarta Pusat. Jadi untuk menentukan di pengadilan agama mana diajukan suatu gugatan perceraian itu adalah melihat dari domisilinya atau tempat tinggalnya. Nah ini dari pihak Dennis menyatakan bahwa si penggugat ini tidak bertempat tinggal dalam wilayah hukum pengadilan agama Jakarta Pusat tetapi bertempat tinggal di wilayah hukum pengadilan agama yang lain. Dalam hal ini adalah pengadilan agama Tiga Raksa Nah itu menurut pendapat dari pihak Dennis. Nah tentu ini akan kita diuji, Majlis Hakim akan menguji apakah benar. Itu akan nanti dituangkan dalam putusan. Sepuluh tahun bersama-sama mengayuh biduk rumah tangga kehidupan Talita dan Dennis memang tak selamanya tenang. Sepanjang perjalanan rumah tangga mereka cobaan pun silih berganti datang mengguncang. Masa-masa sulit yang seharusnya dijalani bersama nyatanya dilewati Talita seorang diri. Bahkan ketika Dennis memutuskan untuk pergi Talita pun kian terendap lara. Kini cinta pun seolah berakhir. Meskipun berat di jalaninya tapi keteguhan hatinya akan menguatkan dirinya. Aku gak ada kok. Makanya aku bilang di dalam kasus aku ini aku gak neko-neko kok gitu. Makanya pihak sana juga jangan neko-neko lah gitu. Katanya mau baik-baik ya simple-simple aja lah. Aku aja masih cinta. Mbak mau cerai. Katanya dari hati nurani ya ditanya ini tuh. Saya dengar tuh. Setahun satu kota gak ketemu tuh gimana ya? Itu simple ya. Kalau misalnya memang masih cinta, gak mau berpisah. Kita tinggal di kota yang sama bisa dalam satu tahun gak ketemu sama sekali. Itu ada korelasinya gak tuh? Antara masih mau mempertahankan karena cinta tapi faktanya kita tinggal sama-sama di Jakarta satu tahun aku berjuang sakit kanker sendirian. Gak pernah dia dateng, gak pernah dia ada di samping aku, gak pernah. Bisa bertahan sampai sepuluh tahun ada nafai? Ya saya yang kerja. Harapan aku ke depannya. Yang pastinya aku yang terbaik aja mas gitu. Yang terbaik buat kita semua. Yang terbaik buat kami semua. Aku anak dia gitu. Yang terbaik aja lah gitu. Pasti ada hikmahnya dari apa yang kita jalankan sekarang ini. Pasti ada hikmahnya gitu. Dan fokus aku paling sekarang ya kesembuhan dari kanker aku ini menjalani hidup yang sehat. Hidup yang happy. Gak pengen lagi ada beban-beban momok-momok dari masalah-masalah yang udah berlarut-larut. Aku pengen bisa nafas yang lega gitu aja sih. Pengen pulang, kerja, tidur. Yang tenang gitu otak nih. Gak pengen yang muter-muter gitu. Jadi pengennya itu aja sih. Terus buat fokus aku itu apa sih? Oke, capek-capek kerja kesana kemari. Apa sih tujuannya ya buat anak. Apapun itu untuk anak. Itu aja sih aku. Gak neko-neko. Balik lagi itu nanti saya sudah kemukakan semua. Tadi kita sudah mediasi juga. Dari pihak Talita tadi juga sudah. Talita sendiri sudah menyampaikan. Saya juga menyampaikan. Dan pihak mediaturnya juga. Mendengarkan apa kelukesah kita berdua. Segala macam. Yang akhirnya kita lihat di sidangnya. Saya tinggalnya di apartemen. Betul. Cuman terkadang pindah-pindah juga sih. Saya gak bisa ngomong lokasi saya di mana. Sebenarnya. Karena bagi saya gak etis untuk ngasih tahu tempat tinggal saya di mana. Sebenarnya sih bukan di apartemennya. Saya itu tinggalnya di tempat teman saya. Tapi di apartemen itu tempat kantor kita. Nah, no comment aja sih saya kalau masalah itu. Saya lebih fokus permasalahan sekarang. Gimana nanti di persidangan segala macam. Kalau memang semuanya bisa putusan dengan baik-baik. Apakah gimana kita lihat di persidangan. Saya mau fokus ke arah sana aja. Talita Latif dan Dennis Rizky menikah pada 9 Oktober 2011 lalu. Rumah tangga mereka akhirnya kandas di tengah jalan. Lantaran dugaan KDRT dan kabar kehadiran orang ketiga yang menjadi salah satu pemicu Talita mengajukan gugatan cerai. Bertahun-tahun menahan luka batin yang begitu besar. Membuat mental dan psikis Talita terguncang. Gak mungkin aku gak kuat kalau aku bisa berdiri di sini nih sama teman-teman semua gitu. Tapi bukan berarti aku gak rapuh. Aku masih menangis kok sampai hari ini gitu. Tapi ya itu yang aku bilang. Setiap harinya aku ini proses kan gitu. Gak mungkin aku langsung besok aku jadi wanita. Kuat banget nih gitu. Gak mungkin. Jadi setiap hari proses buat aku. Hari ini, besok, besoknya lagi, besoknya lagi. Jadi lebih sabar lagi, lebih kuat lagi. Lebih, lebih, lebih. Mungkin aku dulu-dulu nahan sendiri, nahan sendiri. Gak bisa ngomong. Akhirnya selama aku sendiri itu akhirnya aku jadi lebih rajin sholat. Walaupun aku gak bilang aku sempurna ya gitu. Masih bolong-bolong nih gitu. Tapi aku maksimalin gitu mencoba gitu. Jadi nangisnya aku ya ke siapa lagi kalau bukan Allah gitu. Aku bisa curhat tanpa batas gitu. Ya aku cuma di saat aku berdoa gitu. Jadi ya itu sih selama ini gitu. Sampai akhirnya aku berani untuk melangkah. Sampai akhirnya aku berani untuk berbicara kepada keluarga. Sampai akhirnya aku bisa disini berhadapan dengan teman-teman semuanya bisa bicara. Itu semua proses dari yang gak sanggup gitu. Dari yang serabuh itu sampai ya pelan-pelan lah nih gitu. Feeling gitu. Kan aku butuh waktu juga untuk proses ya. Secara mentally ya. Secara mentally secara sikit ya. Gitu. Jadi ya ya itu. Karena terjadinya juga sudah lama. Gak mungkin sembuhnya cuma sekejap aja gitu kan. Ya butuh proses gitu. Tapi aku percaya selama kita menabur kebaikan. Pasti kita menuai kebaikan juga gitu. Jadi ya itu aja sih simple gitu. Lilahita'ala aja. Apapun itu. Aku itu selalu mencoba mengambil hikmah positifnya dari setiap masalah. Karena aku seorang ibu. Aku harus mencontohkan yang baik buat anakku gitu. Jadi apa sih yang menguatkan kamu? Ya semua. Secara iman. Kita berdoa, kita sholat. Aku berkelukusannya tuh. Di saat aku bendoa. Itu yang salah satu menguatkan aku. Aku bisa berbicara dengan ibu, ayah aku. Itu pun menguatkan aku. Aku bisa sharing sama kakak aku. Itu menguatkan aku. Yang selama ini gak aku lakukan gitu. Jadi hal-hal seperti itu sih sebenarnya. Terus udah pasti nomor satu anak aku. Udah pasti dia nomor satu yang selalu ada gitu. Selalu pelukin aku. Selalu protect aku. Aku bersyukur sih aku. Nah kalau dibilang beda enggak. Pastinya beda dari ada pasangan tiba-tiba gak. Tapi ini terjadi udah yang keempat kalinya. Kan dari 2018 kita udah ditinggal. Jadi 2018, 2019, 2020, 2021. Udah 4 tahun. Maksudnya jalan. Bukan 4 tahun. Belum genap 4 tahun ya. Tapi ini tahun keempat untuk lebaran. Enggak bersama-sama gitu. Nanti sudah dia bisa. Sorry, tidak udah biasa gitu ya kakak. Sekarang jatuhnya jadi sudah terbiasa sendiri. Awal. Enggak kan awalnya itu walaupun 4 tahun. Tapi awalnya kan kita ketemu. Di luar gitu. Jadi. Sampai akhirnya setahun. Yang anehnya setahun belakangan ini. Enggak pernah ketemu sama sekali. Karena bapaknya enggak pernah ada. Tapi anaknya enggak nyari sih. Ya kalau mbak mau nanya jujur ya. Enggak pernah tuh anaknya nanyainya. Kan aku juga beberapa. Kan sebelum proses sidang ini. Kan aku juga komunikasi masih kok. Chat, chat, whatsapp. Terus aku yang videokom, sas, segala macam gitu. Nanti ini ayah nih gitu langsung gitu. Tapi enggak pernah anaknya yang minta ke aku. Tapi aku yang gitu. Jadi lama-lama capek juga kita gitu. Nanti kita lihat di sidang aja kalau masalah itu. Untuk semuanya itu. Nanti tinggal kita lihat di persidangannya. Dan segala macam. Saya lebih memilih sekarang no comment saja. Demi berjalan lancarnya sidang itu nanti.